Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu rahayu rahayu. Video Nasib dan Hoki kali ini, akan membahas mengenai cara mendatangkan 720 malaikat penjaga dengan ilmu sedulur papat limo pancer, dan tanda-tanda weton yang sedulur papatnya sudah aktif. Banyak yang meyakini bahwa ilmu sedulur papat limo pancer, merupakan salah satu ilmu dengan kesaktian yang sangat tinggi. Dengan sarana ilmu ini, dipercaya manusia akan dapat menemukan guru sejatinya. Salah satu kesaktian dari sedulur papat limo pancer ini, mereka akan dapat mendatangkan bantuan dari ratusan malaikat penjaga. Hal ini karena setiap hodam sedulur papat limo pancer mempunyai bala malaikat penjaga sebanyak 144 malaikat. Sehingga bila 144 dikali 5, maka bisa mendatangkan 720 malaikat penjaga. Pada hakikatnya, sedulur papat limo pancer ini merupakan perwujudan dari empat nafsu manusia yang dikendalikan oleh satu roh pusat. Yang pertama bernama nafsu aluwamah, aluwamah adalah nafsu dasar yang dimiliki oleh setiap manusia yang letaknya ada di perut. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki hasrat untuk memuaskan kebutuhan dasar hidupnya, yaitu makan dan minum. Nafsu aluwamah, juga sebagai perwujudan saudara gaib manusia yang selalu menginginkan dan mengajak manusia ke arah berani membunuh, atau bersifat kejam apabila diganggu oleh orang lain. Selemah apapun seorang manusia, di dalam dirinya terdapat sifat kejam atau pembunuh, dan jika ada kesempatan, nafsu aluwamah pasti akan berontak, maka jangan anggap orang lemah itu tidak punya keinginan untuk membunuh. Secara ilmiah, sifat aluwamah itu menjadi pertanda bahwa setiap manusia yang hidup, pastilah membutuhkan tanah sebagai salah satu sumber kehidupan, dengan kata lain manusia membutuhkan makanan, di mana makanan tumbuh dari tanah. Nafsu yang kedua bernama Supiyah, nafsu ini adalah sebagai perwujudan saudara gaib manusia, yang selalu menginginkan serta mengajak manusia ke arah pemujaan terhadap kemegahan dan kemewahan duniawi, nafsu Supiyah disimbolkan dengan warna kuning. Nafsu ini letaknya berada di hati, yang akan memunculkan keinginan untuk disanjung, dihargai, dan dimuliakan oleh orang lain, nafsu Supiyah bisa mengakibatkan orang menjadi sombong, tamak, dan angkuh, serta merasa lebih mulia dan lebih kaya dari orang lain. Jadi seorang alim seperti apapun, di dalam dirinya mempunyai suatu keinginan untuk kesenangan duniawi, atau untuk menjadi kaya, walaupun hal itu hanya 0,1% saja, oleh karena itu janganlah munafik dengan harta dunia. Secara ilmiah sifat Supiyah itu menjadi pertanda, bahwa setiap manusia hidup membutuhkan udara sebagai salah satu sumber kehidupan, dengan kata lain dapat dipastikan di dalam tubuh tiap manusia mengandung udara. Nafsu yang ketiga, bernama amarah, nafsu amarah warna dasarnya adalah merah, yang menggambarkan gelora nafsu yang membakar, nafsu amarah letaknya di dada atau di paru-paru. Bila amarah sudah sampai pada puncaknya, maka bisa menyebabkan hilang kendali, sembrono, dan juga marah-marah pada diri pancernya, apabila manusia dikuasai seutuhnya oleh saudara gaib yang satu ini, maka segala tindakannya akan memunculkan sikap sewenang-menang, dan bahkan perilaku yang sangat buruk. Jadi sesabar apapun manusia, di dalam dirinya pasti terdapat sifat amarah, sehingga apabila diganggu oleh orang lain dengan teramat sangat, maka ia pasti akan emosi dan marah. Secara ilmiah, sifat amarah menjadi pertanda bahwa setiap manusia hidup membutuhkan api atau panas sebagai salah satu sumber kehidupan, dengan kata lain, jika tidak ada panas di dalam tubuh, maka kita akan mati. Nafsu yang keempat, bernama Nafsu Mutmainah, Nafsu ini adalah sebagai perwujudan saudara gaib manusia, yang selalu menginginkan dan mengajak manusia, untuk mengutamakan ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Nafsu ini disimbolkan warna putih. Mutmainah adalah Nafsu yang mengarah pada kebaikan, kesadaran yang ada dalam diri manusia mengarahkan dirinya untuk mengetahui bahwa manusia hanyalah makhluk lemah, yang menyadari tidak ada kekuatan lain selain dari Tuhan. Dari Nafsu ini, manusia akan selalu ingin berbuat baik, menolong terhadap sesamanya, dan munculnya rasa simpati maupun empati, jadi sejahat apapun manusia, di dalam dirinya juga memiliki keinginan untuk berbuat baik, tidak ada orang jahat yang 100% jahatnya. Secara ilmiah, sifat mutmainah menjadi pertanda bahwa setiap manusia hidup membutuhkan air sebagai sumber kehidupan, sehingga dapat dipastikan di dalam tubuh manusia mengandung unsur air. Dan yang terakhir disebut pancer, pancer adalah roh yang dihembuskan Tuhan ke dalam jasad kita, yang bertugas sebagai pengendali dari empat nafsu tersebut. Jika seseorang mampu mengendalikan empat nafsu ini dengan baik, maka dia akan bisa mendaya gunakan kesaktian dari empat sahabat gaibnya, termasuk memanggil ratusan malaikat penjaga. Lalu seperti apakah tanda-tanda dari suatu weton yang sedulur papatnya sudah aktif? Sebelumnya jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Tanda sedulur papat sudah aktif yang pertama adalah, bahwa akan bermimpi bertemu dengan diri sendiri yang berjumlah empat orang, baik secara fisik ataupun energi, mereka akan sangat mirip dengan kita. Jadi jika selama ini Anda melakukan ritual untuk bertemu sedulur papat, dan Anda mengalami mimpi seperti ini, maka kemungkinan besar sedulur papat Anda sudah aktif. Tanda sedulur papat sudah aktif yang kedua adalah, ketika sedang bermeditasi, maka akan kedatangan seseorang yang sangat mirip dengan kita. Namun tetaplah harus waspada, karena sosok yang mirip dengan kita tersebut, terkadang adalah sosok jin atau makhluk halus pengganggu, yang ingin menggagalkan meditasi kita untuk menemui sedulur papat. Namun, tidak usah khawatir, karena hanya sedulur sejati yang akan membawa rasa sejati, sehingga Anda pasti akan tahu, mana yang asli atau yang hanya jelma anjin. Tanda sedulur papat sudah aktif yang ketiga adalah, akan bisa dan mudah dalam mengendalikan emosi. Jika Anda sedulur papatnya sudah aktif, maka ketika ada masalah berat yang sedang menghimpit, ataupun sedang dalam keadaan berduka, bahkan sedang marah sekalipun, Anda tetap bisa berpikiran jernih dan tetap bisa tersenyum. Tanda keempat bagi weton yang sedulur papatnya sudah aktif adalah, akan mengalami perubahan positif dalam hidup. Weton atau orang tersebut akan merasakan ada bimbingan dari luar, yang seolah-olah mengajaknya untuk melakukan perubahan dalam hidup, agar menjadi lebih baik lagi. Tanda yang terakhir jika sedulur papat sudah aktif adalah, aura kewibawaan dan karisma dalam diri kita akan terpancar lebih kuat. Sehingga weton atau orang tersebut, akan sangat dihormati dan disegani, bahkan seringkali dijadikan tempat meminta nasihat, ataupun tempat untuk berlindung. Kemudian cara yang dapat dipergunakan untuk meminta bantuan, atau mendatangkan ratusan bala malaikat penjaga dengan ilmu sedulur papat limo pancer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mantra atau doa sebagai penyambung dengan kakang kawah, yaitu Bismillahirrohmanirrohim, ngucap ake sedulurku sing ono wetan, sing putih rupane, sing dadi kakang kawahku dewe, jenenge sosro winoto, manuk ane kuntul putih, dewaneku mau wijoyo, due bolo malaikat satu sepatang puluh papat, wes manjingo neng badan seliraku, teguh, timbul, kuat, selamet, saking kersane Allah. Kemudian mantra atau doa yang kedua sebagai penyambung dengan sedulur papat yang berupa darah, yaitu, Bismillahirrohmanirrohim, ngucap ake sedulurku sing ono kidul, sing abang rupane, sing dadi getihku dewe, jenenge basugo basugi, manuk ane wulung, dewanek bromo, due bolo malaikat satu sepatang puluh papat, wes manjingo neng badan seliraku, teguh, timbul, kuat, selamet, saking kersane Allah. Yang ketiga adalah mantra atau doa sebagai penyambung dengan tali pusar, yaitu, Bismillahirrohmanirrohim, ngucap ake sedulurku sing ono kulon, sing kuning rupane, sing dadi kunir welatku dewe, jenenge joyo maruto, manuk ane podang, dewanek penyarikan, due bolo malaikat satu sepatang puluh papat, wes manjingo neng badan seliraku, teguh, timbul, kuat, selamet, saking kersane Allah. Yang keempat adalah mantra atau doa sebagai penyambung dengan adi ari-ari, yaitu, Bismillahirrohmanirrohim, ngucap ake sedulurku sing ono lor, sing ireng rupane, sing dadi ari-ariku dewe, jenenge surya maruto, manuk ane dandang, dewanek wisnu, due bolo malaikat satu sepatang puluh papat, wes manjingo neng badan seliraku, teguh, timbul, kuat, selamet, saking kersane Allah. Dan yang terakhir adalah mantra atau doa sebagai penyambung dengan pancer atau roh kita, yaitu, Bismillahirrohmanirrohim, ngucap ake sedulurku sing ono tengah, sing putih rupane, sing dadi kamar peluhku dewe, jenenge joyo lelono, manuk ane dedasi, dewanenyo modipati, due bolo malaikat satu sepatang puluh papat, wes manjingo neng badan seliraku, teguh, timbul, kuat, selamet, saking kersane Allah. Demikianlah cara untuk mendatangkan ratusan bala malaikat penjaga, doa atau mantra yang tetap bersumber kepada Tuhan tersebut, dapat Anda gunakan untuk meminta keselamatan sebelum memulai aktivitas tertentu. Jika Anda memiliki pengalaman dengan sedulur papat limo pancer, jangan segan untuk berbagi dengan kita semua di kolom komentar. Semoga video ini dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Akhir kata, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu sehat, selamat, dan berlimpah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!